Kabut di telaga si O. Jeli 17. Hei, itu Beng San. Ia membawa lari tawanan terkejutlah Hwasyo penjaga menuding. Nuding. Mereka berteriak dan membentak, akan tetapi anak itu sudah meloncat dan berlari cepat. Seruan para Hwasyo tentu saja tak didengar dan mereka marah, seorang di antaranya menyambar anak panah, membidik dan Beng San terkejut ketika sebatang anak panah menancap di sebelah kirinya. Akan tetapi ketika ia menoleh sejenak dan sudah meneruskan larinya lagi, Tujuh Hwasyo berkelebatan mengejar dan memotong maka anak ini diminta agar berhenti. Beng San, kau berhianat. Serahkan dirimu dan berhentilah. Atau kami menyerangmu. Berhenti, dan serahkan tawanan. Beng San menjadi gugupla telah melewati pagar pembatas dan menginjakan kakinya di tepi gurun. Ilmu lari cepatnya dikerahkan akan tetapi dua batang panah kali ini menyambar. Itulah berhidikan Kam Losu Hau yang kemarin diajaknya bercakap-cakap, Hwasyo kepala itu ada di menara ketika ia lolos, berkelebat dan kini melepas anak panahnya itu. Hwasyo ini memang seorang ahli panah. Dan ketika Beng San terkejut panah itu menancap di depannya, ia membentak meloncat tinggi. Maka Kam Hwasyo itu berseru kepadanya agar ia berhenti atau panah menyambar tubuhnya. Beng San, Pin Cheng tiga kali memberi peringatan. Berhenti atau panah Pin Cheng meluncur ke tubuhmu. Beng San pucatlah menengok dan melihat Hwasyo itu sudah mementang gendawanya lagi dengan tiga anak panah. Sekaligus. Sekali dilepas tentu tiga anak panah itu meluncur berbareng. Tapi ketika ia dibentak agar terus lari, Hwibin tak mau tertangkap maka Beng San teringat si buta Cikoan, calon gurunya. Kalau kau gagal maka gagal pula menjadi muridku. Bawa orang ini sampai selamat dan kutunggu di luar. Kata-kata atau ingatan ini membuat ia menggigit bibir. Beng San maklum bahwa inilah ujian untuknya. Kalau saja gurunya Peng Hao menurunkan ilmu-ilmu lain mungkin ia tak akan membelot. Tapi, ah, naga gurun Gobi itu membuat panas hatinya. Sekian tahun tak diberi pelajaran apa-apa kecuali, Ginkang dan Soan Hoan Chiang. Maka ketika ia membentak dan mengeraskan hatinya mendadak ia berlari semakin kencang dan terdengar desing anak panah ketika menyambar dan lewat di samping tubuhnya, yang satu malah melampaui atas kepala dan nyaris memangkas rambutnya. Beng San, berhenti sekali lagi, atau Pin Cheng mengarahkan anak panah ke tubuhmu. Seranglah, lepaskan anak panahmu. Aku tak takut, Kamlo Suhau, aku akan melawan kalian. Hwasyo ini marah. Beng San berlari secara kelak-kelok hingga ia sukar memanah. Lari anak itu sebenarnya cepat sekali akan tetapi karena ia memanggul seseorang maka hwasyo-hwasyo muda kewalahan, hanya dialah yang mampu mendekati, biarpun jarak mereka tak cukup dekat. Maka ketika ia membentak dan menjepret lagi maka belasan anak panah meluncur tapi yang diserang hwasyo itu adalah tanah di sekeliling Beng San, menancap dan membentuk pagar dan Beng San terkejut oleh kerus serangan ini. Itu memaksanya melompat. Akan tetapi baru saja ia menggerakkan kaki maka mendesing lagi panah-panah lain dan cepat serta luar biasa dua lapis pagar panah mengetungnya lagi setengah lingkaran. Pemuda ini terkejut dan saat itu berkelebatlah bayangan si hwasyo. Sebelum ia keluar masuklah hwasyo itu di dalam pagar panahnya sendiri, dan ketika ia terkejut berseru keras kam hwasyo menotoknya dengan ujung gendwa. Hwasyo ini ternyata masih merasa sayang kepada pemuda itu. Berhenti dan menyerahlah, serahkan tawanan. Beng San membalik dan menangkis serangan itu. Tentu saja ia tak mau ditotok dan hwibin juga tak mau diam. Hwasyo tawanan satu ini menangkis pula serangan itu. Dan ketika kam hwasyo terhuyung akan tetapi anak buahnya sudah mengejar di situ maka Beng San menjadi sibuk diserang dari delapan penjuru. Lepaskan aku, biarku bantu. Beng San girang. Tawanan minta dilepaskan dan ia pun menurunkan hwasyo muka hitam itu. Tanpa banyak bicara lagi dengan borgol yang di bawah hwasyo ini maka dah menyerang, ia membentak dan memaki-maki hwasyo-hwasyo muda itu. Dan karena tingkatnya memang lebih tinggi sementara Beng San sendiri mendorong mundur kam. Hwasyo maka hwasyo lima puluhan itu merah mukanya, terhuyung. Akan tetapi suara genta dipukul. Di pagi yang baru bersinar itu ternyata perbuatan Beng San menyebar dengan cepat. Lolosnya tawanan diberitahukan dengan seruan mulut ke mulut menyebar dan akhirnya masuk ke dalam. Para pimpinan terkejut dan terhenyak keheranan. Mereka sama sekali tak menyangka bahwa satu di antara murid naga gurun gobi melakukan pengacauan, Beng San telah berani memasuki bukit larangan. Akan tetapi begitu mereka menjadi marah dan jihawasyo berkelebat di susul wakilnya, melihat di tengah gurun itu terjadi pertandingan sengit maka Beng San benar-benar pucat mukanya karena dengan cepat sekali ia sudah diketpung dan diserang puluhan hwasyo penjaga, yakni mereka yang berada di atas menara dan kini turun berhamburan. Kau pengacau, pengkhianat. Apa maksudmu membawa lari tawanan dan pergi seperti ini? Benar, tak kami sangka bahwa sebagai murid gobi kau melanggar larangan. Dosamu berat, Beng San, tapi menyerahlah dan jangan lindungi terhukum ini. Hui Bin tak bermanfaat bagaimu. Akan tetapi Beng San sudah terlanjur mati hidup meneruskan rencananya bercita-cita menjadi murid si buta cikan dan untuk itu ia diuji. Gagal mempertahankan ini berarti hancurlah cita-citanya. Maka ketika ia membentak dan mendorongkan tangannya ke kiri-kanan ia membuat lawan terhuyung dan beberapa di antaranya terpelanting. Akan tetapi yang paling kuat adalah kam hwasyo itu. Hwasyo ini adalah hwasyo kepala dan ia memegang senjatanya yang aneh, gendewa itu. Dan karena setiap ia menghibas tentu gendewanya berdengung mengeluarkan kesyurangin dasyat, Beng San terhuyung maka keroyokan hwasyo lain membuat pemuda itu kewalahan dan untunglah karena semata mengingat naga gulung gobi pengho para hwasyo itu tak berani berlaku terlalu keras, kecuali terhadap tawa nandi. Mana mereka menyabetkan toya atau golok tajam. Menyerahlah, atau kami melukaimu. Beng San tak memperdulikan ini. Ia benar-benar nekat dan ketika terdengar teriakan ia pun menjadi terkejut melihat hwibin terpelanting. Hwasyo muka hitam itu terkena hantaman toya dan ia menjerit, roboh dan bergulingan dikejar lawan-lawannya dan beng San mengeretak gigi. Kalau hwasyo ini sampai terluka tentu celakalah dia. Maka ketika ia membentak dan mendorong kam hwasyo yang terpaksa minggir mendadak pemuda ini melompat dan dengan gerakan cepat ia merampas sebuah golok dari seorang hwasyo muda. Gerakan atau tindakannya ini tak diduga dan hwasyo yang memegang golok berteriak, ia roboh ditampar pemuda itu. Lalu ketika beng San menyerang dan membabat pengeroyok hwibin dua orang roboh terkena goloknya. Aduh! Kam hwasyo dan yang lain melotot. Dua hwasyo muda terluka oleh golok pemuda. Itu dan beng San berseru agar hwasyo itu melarikan diri. Dia akan bertahan dan terang-terangan melawan hwasyo-hwasyo gobi ini. Tawanan sudah meloncat bangun dan gentar serta pucat, apalagi ketika dari belakang muncul pula bayangan Ji Hwasyo dan Sam Hwasyo, tokoh atau pimpinan-pimpinan gobi. Dan karena pemuda itu sudah memutar goloknya dan tangan yang lain melepas taisan apting atau cuwi pepokian maka hwasyo muka hitam yang intinya ingin cepat meninggalkan tempat itu segera melarikan diri tak menghiraukan beng San lagi. Baik, kau tahan mereka, jangan sampai mengejar. Aku pergi, anak baik, akan ku panggil Xiao Lam agar ia membantumu. Beng San membentak menyerang mereka yang hendak mencegah larinya Hui Bin. Saat itu bayangan Ji Hwasyo dan wakilnya sudah kian dekat, pimpinan gobi ini pun membentak dan Beng San berubah. Di belakang Hwasyo ini menyambar pula bayangan langsing Xiao Yan. Dan ketika gadis itu melengking sementara di belakangnya berkelebat pula pokok Wan yang marah maka Beng San benar-benar gelisah akan tetapi hebatnya pemuda ini melindungi tawanan mati-matian. Dia memang bertekad menyelamatkan Hui Hwasyo itu atau diri sendiri roboh. Beng San, kau jahannam keparat. Apa yang kau lakukan ini? Berani benar melepaskan tawanan. Omi Tohut, kau kemasukan setan. Dua tahun kami menggembelengmu tapi sekarang begini sikapmu, Beng San lihat apa kata gurumu kalau pincing melapor. Beng San memutar golok dan Tai San aptinya lah melihat Hwasyo muka hitam melompat jauh dan berlari kencang. Beberapa saat lagi akan lenyap dan itulah saatnya dia lari pula. Akan tetapi karena Ji Hwasyo dan Sam Hwasyo sudah berkelebat di situ dan Xiao Yan serta kakaknya juga menyusul di belakang maka habislah harapan pemuda ini untuk menyelamatkan diri sendiri. Dan saat itu ketua Gobi dan wakilnya menghwantam. Beres pemuda ini terguling-guling tak mampu bertahan. Dua serangan itu menggenceknya dari kiri kanan dan tak kuatlah dia, betapapun wakil dan ketua Gobi itu terlalu kuat. Tapi ketika ia bangun lagi dan golok tetap di tangan, marahlah dua Hwasyo itu maka Xiao Yan sudah lebih dulu menerjang dan pokoan juga membentak sutenya ini. Kau memalukan kami sebagai murid suhu, robohlah. Beng San Matu Gelap Dihajar dua Hwasyo pimpinan membuatnya kesakitan. Hanya karena keras hati dan keras kepala ia mampu bangun lagi. Maka ketika Xiao Yan berkelebat membentaknya sementara pokoan menampar tengkuknya maka untuk tamparan ini ia membabatkan goloknya dan serangan Xiao Yan ditangkis dengan tangan kirinya. Plak Des pokoan terkejut menarik serangannya akan tetapi kakinya berpindah cepat, mengelak golok akan tetapi menendang lawannya. Dan ketika adiknya terhuyung bertemu Tai San Apting, Beng San juga mendesis ditendang suhengnya maka dua Hwasyo itu tiba-tiba bergerak dan sepasang tangan mereka sudah mencengkeram pemuda ini. Beng San sedang terhuyung dan kali ini tak mungkin mengelak. Des-des. Sebatang tongkat tiba-tiba berkelebat di tengah dan itulah si buta Cik'an. Entah bagaimana si buta ini muncul dan terkaman atau tubrukan dua Hwasyo itu dihalanginya. Sem Hwasyo maupun suhengnya terkejut karena seseorang tiba-tiba berkelebat di depan mereka, sebatang tongkat menyambar dan cengkeraman atau terkaman mereka itu disambut benda ini. Otomatis mereka menghantam akan tetapi mereka berteriak, dari tongkat panjang itu keluar daya mujijat yang membuat cengkeraman membalik, mereka bagai dilempar saja oleh tenaga yang keluar dari tongkat panjang ini. Dan ketika mereka bergulingan dan meloncat bangun maka Cik'an si buta itu telah berdiri tersenyum-senyum di depan pemuda ini, melindungi Beng San dari segala bahaya. Hektometer siapapun tak boleh mengganggu muridku. Siapa menyerang pemuda ini berarti menyerang aku, Jisus Yok. Aku tak mengambil apa-apa kecuali hendak membawa pemuda ini pergi. Suhu. Beng San tiba-tiba bersorak, girang dan langsung menjatuhkan diri berlutut. Terima kasih atas pertolonganmu dan mereka hwasyo-hwasyo bau ini hampir membunuhku. Bangunlah Cik'an menyentuh pundak muridnya dengan ujung tongkat. Kau telah lulus ujian, Beng San, kau sekarang menjadi muridku. Jangan takut karena setahun dua lagi orang-orang ini bukan tandinganmu, Beng San tertawa dan bangkit berdiri. Tak dapat disembunyikan lagi kegirangannya diterima murid. Perjuangannya tidak sia-sia. Dan ketika semua tertegun mendengar kata-kata itu, Ji Hwasyo dan Sem Hwasyo hampir tak percaya maka siya Oyen tiba-tiba membentak dan menerjang ke depan. Tadi terhenti sejenak ketika dua pimpinan Gobi terlempar dan terguling-guling. Kau murid murtad, kiranya sudah berpindah guru dan pantas sikapmu kurang-ngah, art. Akan tetapi di depan gadis ini adalah Cikuan. Beng San masih di belakang gurunya dan terjangan siya Oyen berarti harus melewati si buta ini. Maka ketika Cikuan tersenyum mendengar seruan nyaring itu, inilah kiranya gadis murid penghau itu. Maka ia memalangkan tongkatnya dan dengan sekali dorong ia membuat gadis itu terbanting. Jangan mengganggu Beng San, ia muridku. Pergilah. Si Oyen berteriak dan terlempar bergulingan. Begitu tongkat bergerak menyambarlah tenaga amat kuatnya. Angin dingin menerpa dan ia tak tahan, bahkan ketua dan wakil Gobi saja roboh. Maka ketika ia terbanting dan berseru mengaduh maka pokokan berkelebat menolong adiknya itu. Si Oyen merah padam dan berapi-api. Keparat, Jahanam itu, ia berhianat sudahlah, tenang. Kita berhadapan dengan musuh yang liai, Yan Moi, jangan sembrono dan coba kita dengarkan kata-titik kata Ji Suhu. Beng San sudah berbalik haluan dan bukan sute kita lagi. Omi Tohut, benar Ji Hwasyo mengebutkan ujung bajunya dan melangkah mendekati si buta ini, Toya Baja sudah di tangan dan siap-siap beradu jiwa. Urusan Beng San, urusan pribadi, Ciko An, kalau ia ikut dirimu terserah. Pin Cheng hanya melapor kepada penghau. Akan tetapi Hui Bin Tawanan itu harus kembali kepada kita, ia masih merupakan hukuman. Hektometer, Hui Bin Urusan Muridku Siaw Lem. Kalau kalian ingin ia kembali maka bicaralah kepada muridku, Ji Suh Syok, lihat itu dia. Tudingan tongkat ini disusul bayangan Siaw Lem. Tawa mengejek terdengar dan tahu-tahu anak itu sudah di situ, berdiri di dekat gurunya. Lalu ketika Siaw Lem menuding Ji Hwasyo dan berkata menghina maka ia membuat wajah semua, orang merah padam. Ji Hwasyo, Hui Bin adalah pamanku. Kalian Hwasyo bau sudah cukup mengeramnya bertahun-tahun. Kini aku membebaskannya, kalau tidak puas boleh hadapi aku. Omito Wood. Sam Hwasyo bergerak dan tiba-tiba menyerang anak ini, langsung melepas Taisan Apting. Kau tak tahu adat menghormati ketua gondi anak setan, Pin Cheng menerima tantanganmu dan biarlah Pin Cheng hadapi kau, Wood. Taisan Apting bukanlah pukulan sembelarangan apalagi kalau dilepas wakil pimpinan Gobi ini. Sam Hwasyo adalah murid Ji Beng Hwasyo dan hanya karena ia tak memiliki warisan Butek Chin Cheng maka kepandainya tidak sehebat mendiang Beng Kong Hwasyo, guru si buta Cikoan, suhengnya yang murtad itu. Akan tetapi karena ia tokoh Gobi dan betapapun merupakan orang nomor dua maka Taisan Apting yang meluncur dari kedua lengan bajunya itu menimbulkan angin kuat yang membuat murid lain terdorong mundur. Klak! Siaw Lame tertawa dan menangkis pukulan Hwasyo ini. Sama seperti yang dilakukan lawannya maka pemuda ini pun mengeluarkan Taisan Apting, dan begitu dua tenaga bertemu ternyata Hwasyo itu tertolak ke belakang dan hampir terpelanting kalau tidak ditahan Ji Hwasyo, ketua Gobi. Omi Tohut, sungguh sombong. Kalau begitu Pin Cheng turun tangan Ji Hwasyo menjadi marah dan ia maju ke depan. Toya di tangan meluncur dengan sodokan cepat sementara tangan kiri melepas Tai Pek Pokian. Ini pun bukan ilmu sembarangan karena dulu Kwe Ibo dan tujuh siluman langit tak mampu melawan. Mendiang Ji Beng Hwasyo mengandalkan ilmu-ilmu untuk menghalau musuh-musuh Gobi. Akan tetapi ketika lagi-lagi Siaw Lame menggerakkan lengannya dan menangkis Toya serta pukulan kiri maka Ji Hwasyo tergetar dan terhuyung-huyung. Duh! Pucatlah para murid yang lain. Mereka telah melihat dua pimpinan mereka terpukul mundur oleh murid si buta ini. Akan tetapi, karena nama baik Gobi harus dipertahankan dan Kam Hwasyo membentak membawa anak buahnya maka Hwasyo ini sudah menerjang dan dengan gendawanya ia membela pimpinan dan nama Gobi tanpa takut. Serang anak ini. Murid Gobi berhamburan. Gendawa di tangan Hwasyo itu meneru namun Siaw Lame mengelak, diterjang yang lain dan tangan pun mendorong. Dan karena ia adalah murid Chi Koan serta Sinkangnya kuat benar maka murid-murid Gobi terlempar bergulingan dan majulah Siaw Lame melengking nyaring, disusul kakaknya dan Sam Hwasyo maupun Ji Hwasyo membentak menerjang. Mereka diancam nasib buruk oleh pemuda 18 tahun ini. Dan ketika pemuda itu tertawa berkelebatan cepat, Lewitian Tujit atau kilat menyambar matahari merupakan ginkang yang hanya dimiliki Chi Koan dan muridnya saja. Maka ilmu meringankan tubuh ini membuat pemuda itu lenyap dan berteriaklah para murid ketika bayangan pemuda itu berkelebatan cepat di antara mereka, menampar dan menendang dan satu per satu murid-murid Gobi roboh. Chi Koan berseru agar pemuda itu tidak membunuh, Siaw Lame mengangguk dan tertawa membagi-bagi pukulannya ini. Dan ketika ia dikeroyok namun hilang dibalik bayang-bayang cepat, begitu cepatnya hingga tak dapat ikuti metemakaji Hwasyo maupun Sam Hwasyo mengeluh terhuyung mundur, toya atau pukulan tak banyak berguna sementara tamparan atau dorongan pemuda itu amat hebatnya. Beng San yang menonton ini menjadi kagum dan pemuda itu bersorak-sorak, lupa sudah akan hubungannya dengan Hwasyo Gobi dan ini membuat Siawoyen terbakar. Gadis itu baru saja terpelanting oleh kibasan Siaw Lame dan ia meloncat bangun menerjang bekas sute ini, tak peduli si buta yang ada di depannya. Dan ketika Cikuan bertelit dan membiarkan muridnya berhadapan dengan gadis itu, Beng San mengelak dan menangkis maka pemuda ini sudah bertanding namun tampaklah bahwa ia masih lebih hunggul dibanding Siawoyen. Hal ini terlihat Seng, kakak dan pokuan membentak maju. Pemuda ini memaki bekas sute itu dan membantu adiknya. Dan ketika kakak beradik itu mengeroyok Beng San dan di sini barulah titik pertandingan menjadi imbang maka Cikuan tersenyum-senyum dan mendengarkan semua itu dengan kepala sedikit dimiringkan sebagaimana kebiasaannya mendengarkan suara pertempuran. Seseorang berindap di bawah pohon. Hwibin, Hwasyo Muka Hitam itu terbelalak dan kagum melihat betapa keponakannya sudah menjadi manusia lihai. Tentu saja ia kagum dan girang. Akan tetapi ketika gerakannya dilihat sepasang metusem Hwasyo yang tajam, Hwasyo yang marah dan keluar meninggalkan Siawoyen. Tiba-tiba Hwasyo itu membidik dan tanpa banyak bicara lagi sebatang anak panahnya melesat menyambar dahi di balik pohon itu, dahi yang longok keluar menonton pertempuran. Cepaudah. Hwasyo ini adalah ahli panah jempolan. Jerit di belakang pohon itu didengar Siaw Lam dan pemuda itu terkejut. Alangkah kagetnya melihat Seng Paman roboh, dahi tertembus panah. Dan ketika ia memekik dan melihat Hwasyo itu, Kam Hwasyo menyeringai puas mendadak. Ia berkelebat dan menghantam kepala Hwasyo ini. Keparat, kau membunuh pamanku. Kam Hwasyo terkejutlah melihat bayangan menyambar akan tetapi gendewanya diangkatlah menerima pukulan JTU dengan kaget dan perasaan terkesiap. Akan tetapi karena kemarahan Siaw Lam ini amatlah hebat dan pukulan tangan kanannya mengandung Sinkang sepenuh tenaga, kejadian itu tak sempat dicegah maka gendewa di tangan Hwasyo ini patah untuk selanjutnya pukulan lawan menerobos menghantam dahinya. Praksial Hwasyo ini, ia roboh dengan kepala pecah dan kagetlah murid-murid Gobi. Siaw Lam melakukan pembunuhan. Dan ketika mereka berteriak dan menerjang pemuda itu, Siaw Lam membalik dan tak ingat pesan gurunya lagi. Maka dua murid lagi menjadi korban pukulannya dan gusarlah pimpinan Gobi melihat keganasannya. Mundur, cukup Cikuan membentak dan tiba-tiba berkelebat menggerakkan tongkatnya. Kalau muridnya tidak dicegah salah-salah pimpinan dan wakil Gobi menjadi korban. Hal ini tak baik bagi mereka karena sahabat atau rekan-rekan Gobi bakal memusuhi mereka. Cikuan tak mau muridnya bertindak lebih jauh lagi dan menangkis pukulan muridnya itu. Dan ketika Siaw Lam terkejut terhoyung mundur maka gurunya berseru agar semuanya pergi. Bawa mayat pamanmu yang semrono itu. Kenapa ia mendekati tempat ini? Hayo pergi dan cukup semua ini si buta melakukan gerakan di mana pimpinan dan murid-murid Gobi terpelanting. Mereka dikibas sapuan tongkat dan semua terbanting, Siaoyen dan pokuan yang sedang bertanding. Juga tersambar angin tongkat ini, begitu kuatnya sapuan itu. Dan ketika semua terguling-guling dan berteriak kaget maka Cikuan menyambar muridnya dan bengsan murid baru. Pergi dan kita tinggalkan tempat ini cukup. Bengsan berdesir di bawah terbang melewati begitu banyak orang. Bagai burung atau Raja Wali melayang gurunya keluar kepungan, cepat sekali mereka sudah di luar jangkauan orang-orang itu. Dan ketika Siaoyen melepaskan diri menyambar pamannya, Hwi bin yang tewas maka si buta menyuruh bengsan berjongkok dan ia tahu-tahu telah hinggap di pundak pemuda ini. Lari sekencang-kencangmu. Kitak telaga Siaoyen. Bengsan terkejutlah mula-mula menyangka berat akan tetapi tiba-tiba tercengang. Gurunya ini seakan tak berbobot, ringan-seringan daun kering. Maka ketika ia tertawa dan kagum meloncat ke depan, lari sepesat kijang muda maka si buta masih membantunya dengan totolan tongkat di mana bengsan melambung tinggi dan melesat jauh lebih cepat lagi. Haha, hebat. Kau hebat, suhu, mengagumkan sekali. Ah, betul-betul mengagumkan. Cikuan tersenyum-senyum. Ia telah mendapatkan pengganti Siaoyen untuk duduk di pundak murid yang lain. Inilah keinginannya. Maka ketika ia membantu dan menggerak-gerakan tongkat ke bawah, Siaoyen menyusul membawa mayat pamannya. Maka tiga orang ini sudah menghilang dan mereka hanya meninggalkan debu di gurun. Jihwasyo pimpinan Gobi termangu-mangu. Sibuta benar-benar muncul dan kini tambah berbahaya lagi. Siaoyen bocah cilik itu telah menjadi pemuda lihai. Ia dan yang lain-lain tak mampu menghadapi. Dan ketika Hwasyo ini begitu sedih hingga meneteskan air metu duka, apalagi ketika kematian Kam Hwasyo membuat ia berduka. Maka pimpinan Gobi ini menangis dan tiba-tiba ia berkelebat meninggalkan tempat itu, kembali ke kuil. Sem Hwasyo menarik napas memegang Toya bengkok lapun termangu-mangu dan sedih. Dalam pertandingan tadi Siaoyen memuntir dan menekuk senjatanya, bagai barang lembek saja Toya itu bengkok. Maka ketika ia menggigip bibir dan sedih serta marah maka Hwasyo ini pun menyusul suhengnya dan berkata agar semua murid kembali. Bawa yang luka-luka dan semayamkan yang tewas di pendopo besar. Kita sembahyangi arwah mereka agar terbebas dari dosa. Murid-murid mencucurkan air mata. Mereka juga sedih dan berduka oleh kejadian pagi itu. Semua berasal dari bengsan tak akan mereka lupakan anak itu. Awas nanti. Lalu ketika semua bergerak dan membersihkan tempat itu, awan kabuah menggantung di Gobi Maka untuk yang kesekian kalinya partai persilatan ini dirundung duka. Poh Kuhan dan Xiaoyan merasa tak enak. Sute mereka telah membuat peristiwa berdarah di Gobi. Dan ketika mereka meminta maaf dan berulang-ulang menyatakan kemarahan dan penyesalannya, sungguh dua kakak beradik ini gusar sekali. Maka Xiaoyan menuding betapa bengsan telah menjadi manusia busuk. Lihat apa kataku dulu, sekarang kau tak perlu membelanya lagi. Sejak dulu ia telah menunjukkan tanda-tanda tak baik Kuanko. Sifatnya sombong dan rakus ilmu. Sekarang apa yang ia lakukan setelah bertemu si buta? Tak malu ia meninggalkan kita hanya untuk meraih yang lain. Sudahlah, aku tahu. Aku juga kecewa dan menyesal, Yan Moi, tapi nasi telah menjadi bubur. Tak ku sangka ia sampai berhianat hanya untuk berguru kepada si buta itu. Hektometer, kita laporkan Suhu dan tunggu sampai ia datang. Benar, dan aku tak sabar. Apa saja yang dilakukan Suhu hingga ia melewati janji. Sudah sekian tahun kita menunggu. Sabar dan kendalikan kemarahanmu. Suhu juga sedang ditimpa duka kehilangan anak istrinya, Yan Moi, kita harus menyadari ini dan jangan terlampau menyalahkannya. Sudahlah kita tunggu kedatangannya dan sebagai murid yang setia kita harus bersabar. Hari itu Gobi berkabung. Untunglah yang tewas hanya seorang Hwasyo kepala dan dua orang murid, mereka disembahyangi dan akhirnya dimakamkan. Dan ketika beberapa hari kemudian datanglah Giyok yang cincin maka terkejutlah Tosu ini mendengar berita itu. Wajahnya berubah mendengar sepak terjang Beng San, dialah yang membawa anak itu dan merasa bertanggung jawab. Beng San, anak itu, dia-dia pergi meninggalkan kalian? Dia menjadi murid Cikoan? Benar, dan betapa buruknya wata anak itu. Aku menyesal dan malu berada di sini lo Ciam Pua. Kalau saja Suhu sudah pulang dan kita melapor mau rasanya cepat-cepat pergi dari sini. Anak itu Jahanam keparat si Aoyan yang beratak keras dan tak mampu mengendalikan hatinya langsung saja bicara. Di balik kata-katanya tersirat penyesalannya kepada Tosu ini. Inilah Tosu yang membawa anak itu. Dan ketika wajah si Tosu menjadi merah akan tetapi Ji Hwasyo dan Sam Hwasyo batuk-batuk. Maka dua pimpinan Gobi itu merendahkan nada bicara si Aoyan. Omi Tohut, kami pihak Gobi tidak menyalahkan siapa-siapa kecuali si buta dan muridnya itu. Urusan ini tak perlu dipikir panjang, giyok yang cinjin, ini urusan kami. Ringankanlah hatimu dan satu-satunya yang akan kami kerjakan adalah menunggu penghau. Biarlah dia nanti yang menyelesaikan ini. Hektometer Pinto jadi tak enak. Pintolah yang membawa anak itu pertama kali, Jisuhu kalau sekarang meleset dari arahan maka Pinto ikut bertanggung jawab. Sungguh celaka, anak yang Pinto kagumi membuatulah. Pinto akan mencari dan membalasnya. Pinto akan mengadu jiwa. Bukan hanya Toti yang saja. Ia bekas sute kami, Lociampual, kami juga tak akan tinggal diam. Kami telah dibuat malu dan tak enak kepada jiwi lo suhu ini. Kami akan mencari dan menuntut tanggung jawabnya kelak. Pokuan bicara dan anak muda ini pun mengepalkan tinju. Giyok yang cinjin memandang kakak beradik ini dan diam-diam ia kagum. Anak-anak ini sudah berubah dewasa dan wajah mereka begitu bersih. Kesabaran dan kejujuran terpancar di situ, Seng kakak lebih mengagumkan karena sikapnya lebih tenang dan kalem, meskipun saat itu pemuda itu merasa marah oleh perbuatan bekas sutenya. Dan ketika sekali lagi kakek ini menarik nafas dalam dan menyesal di hati ia berkata bahwa ia tak akan tinggal diam saja. Pinto telah tiba di sini, sebenarnya hanya untuk melihat anak-anak ini melepas kangen. Kalau satu di antara mereka melengceng dari kebenaran Pinto juga turut menyesal. Pokuan, Pinto juga malu kepada sahabat dari Gobi. Pinto segera saja pamit mundur dan maaf bahwa kedatangan Pinto mengganggu kalian. Omi Tohut, jangan terburu. Tinggallah di sini dua tiga hari, Totiang, kasihan anak-anak. Itu kalau begini cepat kau pergi. Kami dari Gobi tak menyalahkanmu sama sekali, percayalah benar, ini tak ada sangkut pautnya denganmu. Persoalan ini pribadi kami dengan Cikuan dan muridnya, Giyok Yang Cinjin. Tinggallah di sini sehari dua menemani anak-anak ini, siapa tahu penghou segera. Datang. Giyok Yang Cinjin menarik nafas lagi. Dua pimpinan Gobi itu memang orang-orang baik dan ia harus mengakui itu. Meskipun ia tidak salah akan tetapi tanggung jawab moralnya berat telah membawa anak yang membuat bencana. Dan ketika pokuhan juga berkata agar ia tinggal dulu di situ pengganti suhaunya yang belum datang. Akhirnya Tosu ini menyerah juga dan mengucapkan terima kasih. Giyok Yang Cinjin tinggal tiga hari di tempat ini sesuai kehendak pimpinan Gobi. Ia lebih banyak menemani Xiaoyan dan kakaknya daripada tuan rumah. Hal ini karena anak-anak itu memang butuh seseorang, suhu mereka masih belum datang. Namun ketika tiga hari kemudian Tosu ini minta diri maka Xiaoyan dan kakaknya tak dapat mencegah lagi karena secara moral Tosu itu tak enak berlama-lama di Gobi. Terlalu lama di sini hanya membuat pintu tak nyaman. Rasanya semua orang menyalahkan pintu juga. Beng San memang pintu yang membawa. Jaga diri baik-baik dan ku cari guru kalian itu, Xiaoyan. Ku kabarkan tentang ini dan ku harap ia cepat kembali. Sekarang pintu permisi dan pintu telah pamit kepada pimpinan Gobi. Totiang tolong cari dan temukan suhu. Kami bingung sendirian di sini, Totiang. Kami juga tak enak kepada para lo suhu di sini. Kalau saja kami tak diperintahkan menunggu tentu kami keluar dan lebih baik kembali pulang. Bersabarlah, itu pun dapat ku maklumi. Tugas kalian menunggu guru, Xiaoyan, tapi aku yakin guru kalian segera datang. Sudahlah jaga diri baik-baik dan urusan tentu selesai kalau guru kalian datang. Harap lociampua berhati-hati pula. Pokuan berseru dan memperingatkan Tosu ini. Sute kami bengsan lebih liai daripada dulu, lociampua, kami berdua harus mengeroyuknya kalau ingin bertanding imbang. Apalagi kini, tentu ia lebih hebat. Terima kasih, pintu akan mengingat-ingatnya, Pokuan, tapi pintu tak perlu takut. Kebenaran akhirnya pasti menang juga. Sudahlah selama tinggal sampai ketemu lagi Tosu itu berkelebat dan akhirnya meninggalkan Gobi. Pokuan dan adiknya memandang namun Tosu itu lenyap di luar pintu gerbang. Lalu ketika mereka kembali dan hari-hari selanjutnya dilewatkan dengan murung maka seminggu kemudian datanglah penghaui yang lama ditunggu-tunggu. Tak ampun lagi kakak beradik ini menubruk girang. Pokuan melihat wajah gurunya yang murung dan cepat menjatuhkan diri berlutut. Namun adiknya yang tak dapat menahan perasaan sudah menangis terseduh-seduh. Suhu, Beng San telah menjadi pengkhianatlah meninggalkan kitalah berguru kepada Cikoan. STT, suhu baru datang. Jangan bicara yang mengguncang emosi, Siaoyen, biarkan suhu tenang dan kita suruh minum teh dulu. Pokuan terkejut dan gagal mencegah adiknya itulah sudah melarang adiknya untuk tidak melapor dan biarlah setelan nanti gurunya tenang mereka bicara. Atau, mungkin pimpinan Gobi yang lebih baik menceritakan itu, mereka anak-anak muda yang harus menghormati orang tua lebih dulu. Tapi karena adiknya sudah mengguguk dan dua bayangan berkelebat di belakang mereka maka Ji Hwasyo dan Sam Hwasyo muncul merangkapkan lengan. Dua pimpinan Gobi ini telah menerima laporan dari para murid bahwa Seng Naga telah datang. Omi Tohut, selamat datang. Lama sekali kau ditunggu-tunggu muridmu, Penghou. Pinceng juga merasa kangen. Ah, apa kabar dan bagaimana berita anak istrimu? Benar, bagaimana berita anak istrimu? Sudahkah kau temukan mereka, Penghou, dan apa kabar? Penghou cepat membalas hormat dan pokoan kagum akan sikap atau kata-kata pimpinan Gobi itu. Mereka bukan mengurusi diri sendiri melainkan bertanya dan mengurusi orang lain dulu, inilah sopan santun yang tinggi. Namun karena pendekar itu sudah dikejutkan lebih dulu oleh tangis dan berita muridnya maka, wajah Penghou yang gelap tampak semakin keruh. Sesungguhnya Naga Gulun Gobi ini sedang banyak persoalanlah diganggu lagi oleh urusan Hang Chu, gadis Sin Hang Pang itu. Hektometer, Susyok sudah di sini, terima kasih. Apa yang terjadi dengan muridku Bengsan, Susyok? Bagaimana ia meninggalkan kita? Omi Tohut, bagaimana dengan anak istrimu dulu? Urusan ini dapat dibicarakan nanti dan silakan kau bertemu muridmu dulu. Benar, Xiaoyen atau pokoan dapat menceritakannya kepadamu. Penghou, bagaimana dengan anak istrimu dulu? Mereka hilang, aku tak menemukannya lagi. Omi Tohut, Pincheng menyesal. Ah, sudahlah kau temui dulu murid-muridmu ini dan nanti kita bicara lagi. Ji Hwasyo dan Sam Hwasyo saling memberi isyarat dan pokoan lagi-lagi kagum. Dan pimpinan Gobi itu benar-benar tahu sopan santun pergaulan dan mengalah untuk mengesampingkan urusan sendiri. Mereka berkelebat dan kembali ke tempatnya. Lalu ketika pokoan diminta berdiri dan Xiaoyen juga disentuh gurunya maka Penghou bertanya apa yang telah terjadi. Sebaiknya suhu masuk dulu ke kamar, kita bicara di dalam. Pokoan berhati-hati. Baik, marilah, pokoan, dan ceritakan semuanya kepadaku. Penghou berkelebat. Disusul dua muridnya pendekar ini telah memasuki kamarnya sendiri. Pokoan dan Xiaoyen. Mendapat kamar lain namun tak jauh dari kamar gurunya. Dan ketika pintu dibuka dan bau harum menyambar, bunga melati semerbak memenuhi tempat itu maka pendekar ini tampak tertegun dan melirik Xiaoyen. Maaf, suhu, Teocu teringat kebiasaan Subo, ibu guru, di rumah sendiri. Teocu menjaga dan membersihkannya. Terima kasih. Kalian ternyata merawat kamar ini, Xiaoyen. Aku senang dan mari masuk. Kamar bersih dan harum itu membuat perasaan nyaman. Meskipun naga guru Ngobi ini membawa persoalan berat akan tetapi suasana dan isi kamar yang harum menyejukkan kepala. Ia menghisap dalam-dalam bau kembang melati itu. Dan ketika pintu kamar ditutup dan keduanya berlutut di depan guru mereka maka penghou mengulang pertanyaannya tadi dengan suara menahan marah. Ceritakan apa yang dilakukan Beng San, dan apa yang telah terjadi di sini. Dia, dia berhianat. Beng San membalik. Ia melepaskan tawanan dan melarikan diri, suhu. Cikuan si buta itu ada bersama dan kini mengambilnya murid. Tawanan? Maksudmu Hwi bin Si Hwesyo di atas bukit itu. Benar, suhu, dan Beng San telah berani datang kesanalah melanggar larangan, membawa lari tawanan membebaskan Hwesyo itu. Kami dibuat malu habis-habisan. Hektometer coba ceritakan dan urutlah secara runtut. Bagaimana mula-mula kejadian itu? Tak mungkin Cikuan datang tanpa bermaksud apa-apa. Ini dimulai ketika Teocu selesai mandi-mandi? Ya, gadis itu semburat. Di belakang kuil Teocu digoda si Beng San itu suhu, dan tahu-tahu muncul si Yau Lam bocah keparat itu. Hektometer, ceritakanlah naga gurun Gobi ini tiba-tiba sadar bahwa murid perempuannya yang cilik ini telah berkembang dewasala mulai memperhatikan bahwa muridnya. Perempuan ini telah menjadi gadis 16 tahun yang cantik dan gagah. Sepasang pipi kemerah-merahan dan bibir yang lembut basah itu telah merupakan daya tarik sendiri. Tak aneh kalau Beng San menggoda gadis ini. Si Yau Yan memang telah mekar dan tumbuh dewasa, terlalu lama ia meninggalkan kakak beradik ini. Maka ketika ia bersinar-sinar dan mulai mendengarkan dan memperhatikan cerita itu maka mulailah gadis ini menceritakan peristiwa di kamar mandi betapa Beng San menggodanya dan ia marah-marah. Betapa si Yau Lam muncul dan itulah sumber mala petaka. Lalu ketika ia menceritakan betapa sutenya itu menghilang dan muncul membawa lari tawanan Gobi, mengejar dan akhirnya menyerang maka Peng Hau berkerut-kerut karena ia tertampar dan terpukul oleh sepak terjang muridnya yang murtad itu. Kalau saja si buta cikan tak ada tentu Beng San roboh. Kami berdua sanggup menghadapinya, Suhu, apalagi Jilo Suhu dan Semlo Suhu membantu pula akan tetapi. Musuh bebu yutan Suhu itu muncul, dan hebatnya lagi ia telah mengangkat Beng San sebagai murid. Beng San sendiri menyebutnya Suhu. Keparat anak itu. Peng Hau mengeratakan giginya mendengar cerita berapi-api itu. Pekuan hanya mengangguk-anggul dan sesekali menambah ini itu. Cerita yang dibawa Xiaoyan memang penuh emosi, siapapun mudah terbakar. Dan ketika cerita ditutup dengan datengnya Giyok Yang Chinjin, Peng Hau tertegun maka gadis itu menutup dengan isak tertahan. Giyok Yang Lociampua merasa bertanggung jawab, ia dibuat malu juga. Namun karena Suhu tak datang juga maka ia pergi dan kami diminta menunggumu di sini, penantian yang terasa berat bagi kami. Hektometer, maafkan. Ada persoalan yang membelit hatiku, Xiaoyan. Ada peristiwa yang membuatku, puseng. Aku bentrok dengan Sin Hang Pang. Sin Hang Pang? Ya, Sin Hang Pang. Di tempat itu aku dimusuhi orang habis-habisan. Mereka, ah, ini gara-gara Hang Cu. Siapa Hang Cu itu? Xiaoyan pokuan tiba-tiba membentak. Tahan mulutmu dan jangan bertanya urusan pribadi Suhu. Gadis ini terkejut, sadar. Suhunya menyebut nama seorang perempuan dan tiba-tiba sajalah tertarik. Wanita mana tak tertarik kalau seorang pria menyebut nama perempuan lain. Tapi begitu ia dibentak dan sadar maka ia menunduk dan tidak bertanya lagi. H.M.N., adikmu tak terlalu lancang. Kalaupun ia tak bertanya maka aku nanti yang akan menceritakannya, pokuan, sudahlah jangan marah kepada adikmu dan sekarang aku akan menghadap pimpinan Gobi. Cerita ini sudah cukup. Xiaoyan lega dan pokuan menyesal membentak adiknya. Betapapun ia sayang kepada adiknya itu, inilah adik perempuan satu-satunya. Maka ketika Seng Suhu pergi dan ia memegang lengan adiknya maka ia meminta maaf telah bersikap kasar tadi. Aku takut Suhu marah. Kau bisa dianggap lancang. Maafkan aku membentakmu tadi, Yen Moi, tapi lain kali harap berhati-hati jangan keburu mencampuri urusan pribadi orang lain, apalagi Suhu kita. Aku tak sengaja, gadis itu menghela nafas. Tapi untung Suhu tak marah, kuanku, betapapun aku akan menjaga diri bila lain kali bertemu seperti ini lagi. Dan sekarang kita menunggu Suhu, pulang atau masih tinggal di sini. Gadis itu mengangguk. Seng kakak benar dan ia membenahi kamar itu lebih rapi lagi. Sepasang pot bunga ditaruh penyedap pendang mata. Pau kuan mengatur ini itu membantu adiknya pula. Lalu ketika kakak beradik ini menunggu guru mereka maka naga gurun gobi itu telah menghadap Suh Syoknya di bagian paling dalam di belakang pendopo besar. Ji Hwasyo bersilat tenang. Sutenya duduk tak kalah tenang dan mereka berdua ini. Sengaja menunggu penghaui datang. Lalu ketika pendekar itu muncul dan mereka mempersilahkan duduk maka pembicaraan langsung pada pokok persoalan. Aku ingin minta maaf kepada Jiwi Suh Syok, paman guru berdua. Siawayan dan pokokan telah menceritakan semuanya kepada aku, Suh Syok, dan menyesal sekali bahwa semua itu terjadi di saat aku tak ada di sini. Aku berjanji akan mencari dan membekuk anak itu untuk minta pertanggung jawabannya mengacau gobi. Omi Tohut, tenangkan pikiran redakan kemarahan. Kalau kau sudah mendengar semuanya maka kami tak perlu mengulang, penghau. Tapi mencari dan membekuk anak itu bukanlah tugas utama karena dibalik semua ini sesungguhnya Cik'an yang paling bertanggung jawab. Baru sekarang Pin Cheng tahu bahwa Siaw Lam adalah keponakan Hui Bin, dan si buta itu datang memenuhi permintaan muridnya. Hektometer, bocah itu lihai sekali hingga kami berdua tak mampu melawan. Ji Hwasyo yang muram dan tampak khawatir menjawab kata-kata naga gurun gobi itu. Sem Hwasyo mengangguk-angguk dan menarik napas dalam pula. Lalu ketika Hwasyo ini menyambung bahwa apa yang dikatakan suhengnya benar maka ia memberitahu bahwa gobi mendapat ancaman bahaya baru. Sekarang Cik'an memiliki dua orang. Murid, dan Beng San tak kalah berbahaya 4-5 tahun lagi. Anak itu cerdas dan luar biasa, Peng Hou, Taisan Apting dan Cui Pek 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 yang dilalap habis sebelum muridmu Siawoyan maupun Pek Wan menguasai baik. Omi Tohut, benar sekali yang satu ini lain dari yang lain. Pin Cheng juga harus mengakui bahwa ia lebih cerdas dibanding suci dan suhengnya. Dan ia pun bisa lebih hebat daripada Siaw Lam, mungkin lebih hebat daripada Cik'an sendiri. Hektometer-hektometer, Beng San memang anak luar biasa. Tengkorak kepalanya dan susunan tulang belakangnya lebih baik daripada Siawoyan maupun kakaknya, Susiok, akan tetapi hal. Itu bukan berarti harus membuat kita cemas. Aku akan mencari dan menghajarnya dan mungkin besok pergi. Omi Tohut, inilah yang hendak kami beritahukan kepadamu. Kami berdua telah berunding dan mendapat kesepakatan, Penghou, akan tetapi entahlah bagaimana dengan dirimu. Begini, maukah sementara ini kau tinggal bersama kami melindungi Gobi? Kalau muridmu dan anak-anak di sini tak mampu menghadapi iblis-iblis itu bagaimana kami berbuat lebih jauh? Kau adalah andalan kami di sini, Penghou, terus terang kami merasa tak dapat berbuat apa-apa kalau si buta dan muridnya itu muncul. Kami sepakat untuk minta bantuanmu dan urusan istrimu akan kami bantu dengan menyebar anak-anak murid ke delapan penjuru. Percuma kau mencari-carinya kalau tidak ketemu juga. Kami akan membantumu dan sebaliknya kau bantulah kami di sini terutama menghadapi si buta itu. Bagaimana pendapatmu setujukah atau tidak? Penghou tertegunlah mengerutkan kening dan terkejutlah tiba-tiba saja diminta tinggal di situ melindungi Gobi. Tentu saja hal ini tak dapat dijawab cepat dan ia termangu. Tapi ketika ia ditunggu dan harus menjawab akhirnya berkata, Jiwi Susyok telah menaruh kepercayaan kepadaku, dan seharusnya ku terima. Tapi karena ada dua muridku yang kini merupakan orang-orang terdekat denganku biarlah ku tanya mereka dulu, Susyok. Sebenarnya aku hendak mengajak. Mereka pergi dan mencari Subo dan Sutenya itu. Onmitohuk benar. Kau tidak salah, Penghou, dan mereka adalah anak-anak baik yang setia dan hormat kepadamu. Baiklah boleh kau tanya mereka dan tolong pertimbangkan ini. Tapi setuju atau tidak kami akan menyebar anak-anak murid mencari anak istrimu yang hilang. Pinceng ikut perhatin. Penghou terharu. Pembicaraan akhirnya berkisar pada itu dan ia melihat serta merenungkan. Dua pimpinan Gobi itu benar-benar merasa tak berdaya menghadapi Ji. Koan yang liai, sekarang ada pula Syaulam dan Bengsan dan ketika akhirnya ia mengangguk untuk kembali pada muridnya. Maka malam itu Syaoyen dan kakaknya mendengarkan dengan himat. Ternyata Ji Lo Suhu dan Sam Lo Suhu menghendaki aku di sini. Aku diminta melindungi Gobi kalau Cikuan atau murid-muridnya mengganggu. Bagaimana pendapat kalian berdua, Pokuan? Aku tak memberi jawaban karena menunggu jawaban kalian. Sekarang hanya kalianlah orang paling dekat denganku. Coba kalian pikir dan bagaimana menghadapi permintaan ini. Kalau Teocu sebaiknya pergi. Tak enak berlama-lama di sini, Suhu, pulang dan kembali saja ke tempat asal. Teocu tak tahan harus mundok di rumah orang. Hektometer, aku juga berpikir begitu. Cukup lama kalian ku titipkan di sini, Syaoyen, tapi bagaimana pendapat kakakmu? Maaf titik pemuda ini ternyata lain. Keinginan pribadi agaknya harus dikesampingkan, Suhu, persoalan umum dan penting rupanya harus didahulukan. Syaoyen tidak salah, karena ia satu-satunya wanita di sini dan mungkin risih. Akan tetapi permintaan Jilo Ciam Pua rupanya tak patut ditolak. Justru Teocu menerima ini hitung-hitung sebagai perasaan tebus dosa. Bukankah adanya Beng San karena kita? Kalau ia muncul dan mengacau lagi maka Gobi benar-benar terancam bencana. Sebaiknya Suhu tinggal di sini karena bukankah rumah kita di Wong Ho juga tidak terpakai lagi. Kecuali kalau Suhu sudah menemukan Subo dan Sute maka Gobi boleh ditinggalkan. Demikianlah pendapat Teocu. Penghou mengangguk-angguk. Ternyata muridnya laki-laki ini berpikiran jauh ke depan dan dewasa. Mau tidak mau ia kagum juga. Beng San adalah bekas muridnya, dan bekas murid itu telah melakukan kekacauan di sini. Kalau ia tinggal di situ menjaga dan melindungi Gobi bukankah sikapnya ini sebagai balas hutang atau tebus dosa? Maka ketika ia mengangguk-angguk sementara Syaoyen cemberut mengerutkan kening. Akhirnya ia berkata, jawabanmu benar. Perbuatan Beng San mencoreng nama kita, Pokuan, dan kita harus membayarnya dengan menjaga tempat ini. Baiklah, pendapatmu ku terima. Nanti dulu Syaoyen tiba-tiba menukas. Bagaimana kalau mereka tak datang lagi, Suhu? Masa seumur hidup menjaga tempat orang. Hektometer, sebenarnya ini tempat Suhu juga. Kalau kau menganggapnya tempat asing dan orang lain maka pendapatmu salah, Syaoyen. Bukankah selama ini Suhu dibesarkan dan dididik di sini? Ini tempat tinggalnya pula. Hanya setelah Suhu menikah ia keluar Pokuan mendahului suhunya dan Penghou lagi-lagi mengangguk. Kalau mau dihitung maka Gobi adalah tempatnya sejak kecil, tempat di mana ia digembleng dan dibesarkan. Sebelum menikah maka tempat inilah tinggalnya. Dan ketika ia tersenyum dan mengangguk-angguk maka gadis itu merah merasa dikalahkan, penasaran. Kakakmu benar, Gobi bukan tempat asing bagiku. Bahkan di sini mereka adalah saudara-saudaraku, Syaoyen, hanya karena aku membawa kalian maka aku sungkan berlama-lama. Sekarang mereka sendiri yang minta kepadaku, agaknya tak dapat kutolak. Menjaga tempat ini tiada ubahnya menjaga rumahku sendiri. Kakakmu betul. Akan tetapi aku riku sendirian di sini. Aku satu-satunya perempuan. Kau adalah murid Suhu, siapa berani mengganggu. Lihat selama ini para HWSO hormat kepada kita, Syaoyen, lagi pula aku di sini. Aku nenemanimu. Tapi kau laki-laki, aku perempuan. Kalau begitu apakah Suhu perlu mencarikan teman perempuan? Bawa saja Wakim kemari, pesti beres. Hektometer, benar, Penghou tersenyum menahan tawa. Kakakmu tidak salah, Syaoyen. Kalau kau merasa sendirian di sini maka Wakim dapat kuambil. Baik, bagaimana kalau begitu? Terserah Suhu gadis ini akhirnya mengalah, melirik kakaknya dengan dongkol. Begitu juga boleh, Suhu. Tapi sesekali Teocu ingin juga keluar dan mencari suasana lain. Benar, pokoan mengangguk dan memandang gurunya. Terlalu lama di balik tembok mengundang kejemuan juga Suhu. Mohon kebijaksanaan Suhu kalau satu saat kami diajak main-main keluar. Hektometer, aku lupa ini, kalian bukan kucing atau kata di balik kurungan, pokoan. Aku menjanjikan kepada kalian untuk satu saat berpesiar dan mencari udara baru. Terima kasih gadis itu melunjak. Kalau begitu boleh ambil Wakim. Dan kau tak sendirian lagi. Hanya aneh bahwa tempat para hosyo dihuni wanita pula. Apakah pimpinan Gobi tak keberatan? Aku akan bicara kepada mereka. Ini bersifat khusus, pokoan, tapi tentu jelas Suhu tak akan menolak. Baiklah besok kutemui dan sekarang aku ingin menceritakan kenapa perjalananku begitu lama. Harap kalian jangan ceritakan orang lain karena mungkin di lain hari kalian dimusuhi orang pula. Dua muda-mudi itu mengerutkan kening. Siaoyen yang baru saja bersorak mendadak menarik alisnya tinggi-tinggi, ia merasa bergebar. Namun karena sudah lama ia menunggu dan ingin mendengarkan ini tentu saja ia tertarik dan tanpa diminta lagi ia sudah menggeser duduknya lebih dekat dengan Seng Suhu. Dan begitu pokoan mengangguk dan ikut berdebar pula maka kakak beradik ini sudah mendengarkan cerita Suhu-nya dengan penuh perhatian. Malam telah semakin dingin dan suara angin gurun kadang-kadang bertiup dan menduru, bagai deru cerita itu yang ternyata menegangkan dan juga mencemaskan. Seperti diketahui akhirnya Penghau meninggalkan Kunlun dengan perasaan bingung dan marah latak menemukan Kim Chu Chin Jin di situ karena Tosu itu pergi turun. Gunung. Kedudukan ketua juga sudah dipegang orang lain dan naga gurun gobi ini mendengar cerita tentang Ciko An, betapa si buta itu muncul dan mencelakai tokoh-tokoh Kunlun. Memang tak ada orang lain yang mampu menundukan si buta itu kecuali dirinya. Maka ketika putus asa dan tinggalkan tempat itu segera Penghau menuju ke timur. Kemana kai ia pergi? Tak ada tujuannya. Naga gurun gobi ini melangkahkan kakinya kemana ia suka dan berbulan-bulan ia naik turun gunung masuk keluar kota. Di tengah jalan tentu saja ia bertanya dan mencari-cari, pakaiannya mulai kotor dan wajah pun seringkali berdebu. Wajahnya cepat menua dan orang akan pangling melihat pendekar sakti ini. Penghau tak merawat tubuhnya sampai suatu hari ia jatuh sakit. Bukan fisik yang menerah melainkan tekanan batinnya lah indu anak istri. Dan ketika pagi itu ia jatuh terduduk di mulut sebuah hutan, mengeluh dan lupa makan minum tiba-tiba berkelebatlah beberapa bayangan dan harum. Tubuh menyambar disusul bentakan. Benar ini naga gurun gobi. Hi, kemana sumoiku hangcu, penghau? Kau biang kelah dihilangnya sumoiku, tartar. Seorang wanita empat puluhan telah berdiri di situ dan di belakang wanita ini menyusul bayangan-bayangan langsing berjumlah belasan. Penghau terkejut karena itulah siang mau siang li, dewi rambut harum, wanita yang meledakan rambutnya dan merupakan senjata-senjata hebat yang ampuh dan mengerikan. Rambut itu dupat lemas dun kaku tergantung pemiliknya, dapat melibat dan memotong kalau sudah diisi sinkang. Maka ketika ia berdiri dan tahu-tahu sudah diketung tak kurang dari sembilan belas wanita cantik maka penghau tertawa getir dikenal lawan. Siang mau siang li kiranya, datang melepas penasaran. Hektometer aku tak tahu menahu di mana sumoiku berada, siang li masaku jaga seperti anak kecil kehilangan induknya. Aku tak tahu, maaf jangan ganggu. Keparat, enak sekali. Kami menemukan jejak bahwa ia bersamamu, Penghau. Ada beberapa saksi yang memberitahu kami. Nah, jangan bohong dan bicara baik-baik saja, atau kami menyerangmu dan biarpun kau lihayakan tetapi mati hidup akan kami pertaruhkan. Penghau terkejut, matanya berkunang-kunang. Sebetulnya ia meriang tak enak badan dan ingin istirahat. Kalau saja tak ada ketua Sin Hang Pang ini tentu ia mencoba tidur pulas. Segulung rumput tebal telah ia siapkan, bahkan ia pun telah melonggarkan bajunya untuk tidur. Maka ketika tiba-tiba ia digenggu dan wanita itu begitu serius, terkejutlah ia mendengar saksi segala. Maka ia memiji tengkutnya menghilangkan pandangan kabur akibat rasa meriang. Siang mau siang ii, siapa saksi yang kau sebutkan itu? Dari mana kau tahu? Aku tak mengerti dan justru heran atas sikapmu ini. Pergilah dan jangan ganggu aku atau aku yang pergi dan tak akan mengganggumu. Tunggu, jangan pergi bentakan itu di susul gerakan wanita cantik ini beserta delapan belas muridnya. Sikapmu justru. Memperberat dugaanku, Penghau, kau hendak melarikan diri. Hektometer, aku tak melarikan diri, hanya tak enak badan. Sekali lagi aku tak tahu di mana dan ke mana semuimu hangcu, siang li. Minggirlah dan beri aku jalan. Aku berani sumpah. Sumpahmu sumpah bohong. Lihat siapa mereka itu, Penghau, dan beranikah kau menyangkal? Penghau membalik dan menoleh. Lah hampir terlambat ketika sebateng hui itu, golok terbang, menyambar tengkutnya. Dari balik pohon muncul orang-orang lain tersenyum-senyum, satu di antaranya adalah seorang kakek tinggi kurus berusia lima puluhan tahun. Kakek inilah yang melepas hui tonnya dan menyambar amat cepat, nyaris tanpa suara. Tapi ketika Penghau menoleh dan menangkis itu maka senjata gelap ini runtuh dan patah menjadi dua. Plak berkelebatlah bayangan-bayangan itu. Kekeh dan tawa segera terdengar dan jumlah pengepung tehu tahu. Telah bertambah sembilan orang. Tujuh sudah dikenal sementara dua yang terakhir membuat Penghau berkerut kening. Itu adalah seorang wanita cantik dan seorang pemuda gagah bermulut sombong. Pakaian wanita itu serba merah sementara di belakang punggungnya terselip sebatang pedang. Si pemuda juga begitu dan pedangnya bergagang mutiara menempel di belakang tubuhnya. Alisnya hitam pendek dan tarikan bibirnya pengah sekali, sekilas bentuk hidungnya sama dengan wanita baju merah itu, yang usianya sekitar 46 tahun dan belibirnya yang berjebi membayangkan keangkuhan besar. Dan ketika Penghau tertegun dan mengamati dua orang terakhir ini, satu di antaranya tiba-tiba terkekeh serap dan menyodok-nyodokan tongkatnya. Maka kakek ini, yang sudah berdiri di dekat Sian Mau Sian Li berseru, serap melengking. Heh, Nagi Gulungobi sedang sakit, hampir kita pangling. Kalau Sian Li tak tajam dan awas matanya bisa-bisa kita terkecoh. Bahwa ia seorang anggautamu, Heksai Lokai. Bagaimana pendapatmu bukankah pemuda ini seperti jembel? Haha, wajahnya berdebu dan pakalannya pun kotor, lusuh. Benar, aku tidak menyangka. Dulu malam itu ia gagah dan tampan, bantok wilo, sedangkan sekarang begini dekil dan kotor. Mau aku menyangkanya sebagai pengemis dan masuk kelompok anggautaku, heh-heh seorang tinggi besar berwok dan berkulit hitam tertawa menyambut omongan kakek bertongkat itu. Ia bukan lain Heksai Lokai alias ketua Hek Ikaipang. Inilah pengemis yang amat dendam sekali kepada penghau, markasnya diobrak-abrik dan kini tahu-tahu ia bergabung dengan bantok wilo yang lihai itu, suheng dari mendiang coaong tokoh dari tujuh siluman langit. Dan ketika penghau tertegun namun sadar mendengus pendek, si pelempar witu terkekeh menyambung maka ia direndahkan lagi dengan cemohan tajam. Kabarnya pemuda ini kehilangan anak istri, namun tak malu juga mengganggu murid. Sinhangpang He-heh, entah bagaimana kalau istrinya tahu, wilo, apakah kita semua perlu mengumumkannya ke penjuru delapan metu angin. Murid Gobi menculik gadis Sinhangpang. Dan kami saksinya, pengemis agak pendek menimpali. Kami melihatmu membawa gadis itu, penghau. Di markas kami kau membuat kekacauan dan kesombongan. Mana gadis itu dan tak kami sangka bahwa ia adalah semua yang terhormat ketua Sinhangpang. Tahu begitu kan nih akan merebutnya mati hidup. He-heh, benar. Agaknya tak mampu menemukan istrinya lalu menubruk perempuan lain sembelarangan saja. Ah, kau memalukan mendiang gurumu kalau tingkahmu seperti itu, naga gurun Gobi. Lebih baik bergabung saja dengan orang-orang sesat hingga tak perlu menyebut nama sebagai pendekar. Nah, Sinhangmau Sianli membentak dan menudingkan telunjuknya kepada pemuda ini. Semua orang sudah berkata, Penghau, apa jawabmu dan masihkah kau mungkir? Dan ia sahabat Kim Chu Chin Jin. Kalau pemuda ini bergaul dengan tosu sebusuk itu maka tentu wataknya ketularan, Sinhangmau Sianli. Kim Chu adalah laki-laki hidung belang yang dulu mengganggu dan mempermainkan aku. Sekarang ia tak bertanggung jawab. Hektometar Penghau memutar dan menghadapi semua orang-orang itu matanya berkilat-kilat. Siapa kau dan apa hubunganmu dengan Kim Chu Chin Jin, Kou Niu? Kenapa kau bisa bicara setajam itu dan menjelek-jelekan aku pula? Hehehe, dia adalah si pedang merah Leng Niu, itu puteranya Leng Hau. Dia ini kekasih Kim Chu Chin Jin yang akhirnya ditipu, Peng Hau, dan kau lihat tidakkah pantas dia marah-marah. Kim Chu memang seorang tosu busuk, tak pantas menjadi ketua Kun Lun Pai. Kami akan melabraknya ke sana. Bantok Willow yang agaknya bertugas memanasi dan memperkeruh suasana menjawab lebih dulu. Peng Hau terkejut dan memandang wanita itu dan si pedang merah membalas dengan pendang mati mengejek. Matu itu tertawa, menghinanya. Dan ketika pemuda INL menjadi panas dan terbakar makalah dibentak lagi untuk segera menunjukkan Hang Chu. Siang Mau Sian Li yakin betul dan tampaknya percaya omongan orang-orang itu. Sekarang tak perlu berputar-putar. Di mana sumoiku Hang Chu atau kami membunuhmu? Hektometar Peng Hau naik darah. Sudah ku bilang aku bukan penjaga sumoimu, Sian Li. Cari sendiri dan aku tak tahu. Kalau begitu kau mencari kematianmu, serang wanita ini meledakan rambutnya dan tiba-tiba tanpa banyak bicara lagi ia menghantam Peng Hau dengan lecutan kilat. Rambut itu menyambar dan berubah kaku seperti segulung kawat baja, bercuit dan alangkah hebatnya bila mengenai tubuh. Kulit tentu luka dan daging tertusuk tembus. Akan tetapi ketika Peng Hau mengelak dan waspada akan yang lain maka. Benar saja dari delapan penjuru bantok willow dan kawan-kawan menyergap dan memburu. Plak-plak-plak. Hujan senjata ditangkis terpental. Tongkat dan rambut membalik bertemu jari Peng Hau dan naga gurun gobi itu membentak. Tentu saja lah marah dan menangkis. Dan ketika ladis serang dan gadis gedisin hangpang melengking menyusul ketuanya maka delapan belas tubuh berbau harum sambar menyambar di seling bau apek dan kecut dari tubuh haksai loka. Tentu saja atau willow, maklum mereka inilah yang berbau penghuk tak pernah mandi. Mutplak des. Peng Hau dipaksa membalas dan akhirnya ia mengeluarkan hokte sinkangnya itu. Sinkang atau tenaga sakti di tubuhnya ini bekerja cepat dan gadis-gadis sinhangpang berteriak keget. Rambut mereka terpental dan pedas mengenai kulit sendiri. Rambut mereka itu membalik. Namun ketika mereka mundur menutupi hidung, para kakek dan dedengkot pengemis berkelebatan sambar menyambar. Maka siang mau Sian Li berseru agar para muridnya berjaga di luar saja, diam dam wanita ini juga menutupi hidung oleh bau apek laki-laki kemproh itu. Jangan maju semua, kalian di luar saja. Jaga kalau ia melarikan diri. Peng Hau marah. Ia dikatakan melarikan diri, kata-kata yang membuat telinganya panas terbakar. Maka ketika lawan kembali menerjang dan ia harus waspadat terhadap tongkat di tangan bantok willow, kakek bongko itu terkekeh dengan licik. Maka benar saja sinar-sinar hitam mencuat dan keluarlah belasan jarum menyambar tubuhnya. Akan tetapi Peng Hau mengibas runtuhlah sudah dikeroyok dan diketpung sementara lawan bertambah beringas. Leng Niyosi pedang merah berkelebat mencabut senjatanya, begitu pula pemuda bermulut sombong itulah ragu benarkah pemuda ini keturunan Kim Chu Chin Jin karena sama sekali tak ada bentuk muka yang mirip dengan sahabatnya itu. Tapi ketika ia menangkis dan bakbik buk senjata disusul peki keget pemiliknya, Sin Kang pemuda ini mementalkan semua serangan. Maka yang belum berkenalan dengan naga gurun gobi itu terkejut, ini dialami si pedang merah Leng Niyo dan putranya. Ia kebal, hati-hati. Sin Kangnya kuat tak usah takut. Cari dan tusuk bagian. Tubuhnya yang lemah, Leng Niyo. Kalian dapat mencari metu atau lubang telinga benar, ia pun memiliki kelemahan. Serang dan bunuh pemuda ini. Peng Hau diterjang lagi dan sembilan orang itu susul menyusul dengan si ketua Sin Hang Pang Siang Mao Sian Li. Wanita itu paling bernafsu meledakan rambutnya namun setiap kali itu pula serangannya terpental balik. Peng Hau menambah tenaganya hingga kulit kepala wanita itu pedas. Dan ketika wanita ini menjerit di susul yang lain-lain, Peng Hau berkelebat dan membalas lawan maka semua tiba-tiba melompat mundur akan tetap menerjang lagi begitu pemuda ini menghentikan serangan. Berputar, cari titik kelemahannya Peng Hau menjadi gusarlah benar. Benar seperti harimau yang diketung dan dicari-cari kelemahannya. Semua bagian tubuhnya dihajar dan diserang. Akan tetapi ketika orang mulai menunjukkan serangan kemetu atau lubang telinganya, marahlah naga gurun gobi ini maka tiba-tiba ia membuka mulutnya dan keluarlah suara dasyat menggetarkan hutan. Anak murid Sin Hang Pang terpelanting.